Halo ko friends, disini kita ada soal diketahui sebuah taman berbentuk persegi mempunyai luas 64 meter persegi. Yang ditanyakan adalah berapakah ukuran sisi taman tersebut? Yuk sama-sama kita kerjakan soalnya perhatikan penjelasan kakak baik-baik ya. Disini kakak misalkan sisi dengan huruf S ya ko friends. Nah untuk menghitung sisi dari persegi, jika diketahui luasnya maka kita bisa hitung menggunakan rumus luas persegi nih ko friends. Rumus luas persegi adalah sisi pangkat 2 atau sisi dikali sisi. Nah karena luas persegi ini kita misalkan S pangkat 2 berarti S pangkat 2 ini besarnya adalah sama dengan 64 nih ko friends. Berarti kita tuliskan disini S pangkat 2 sama dengan 64. Kemudian karena kita harus mencari sisinya maka disini kita harus mencari nilai S nih ko friends. Nah untuk mencari nilai S jika diketahui S pangkat 2 sama dengan 64, kita tinggal menghitung nilai dari akar 64 nih ko friends. Karena pangkat 2 itu adalah kebalikan dari akar. Misalkan jika ada bilangan A pangkat 2 sama dengan luas, maka untuk mencari nilai A kita tinggal mengakarkan luasnya. Nah sekarang kita tinggal hitung nilai akar 64. Disini kita bisa gunakan bantuan tabel pangkat 2. Kita cari yang hasilnya adalah 64. Nah ternyata ada nih ko friends, 64 itu adalah hasil dari 8 pangkat 2, yaitu 8 dikali 8. Maka disini nilai dari akar 64 adalah 8 ya ko friends. Berarti dapat kita simpulkan ukuran sisi dari taman tersebut adalah 8 meter. Nah kita sudah selesai mengerjakan soal ini. Kalian hebat! Yuk semangat terus belajarnya dan sampai jumpa di soal yang lain.